Ahmad Thompson, penulis muslim berkebangsaan Inggris, menulis buku judulnya Dajjal the Antichrist, gambar depannya The Great Seal tadi Pak. Sudah diterimahkan kebahasaan Indonesia dengan judul Sistem Dajjal. Tahun 2013 terbit buku ini, sekarang gak ada di berbagai toko gak ada. Di preteli satu-satu sama Ahmad Thompson tentang sistem. Isi buku ini adalah menguap. Nah jadi saudara ku rahimu kumullah, kita lanjutkan. Akibatnya umat manusia tidak lagi hidup di dalam sistem iman tauhid yang lurus dan berkah, melainkan hidup dalam sistem kafir syirik yang sesat dan merusak. Selama 1342 tahun hijriya umat Islam berjaya, kita perkenalkan kepada dunia ini sistem iman tauhid. Tapi begitu Allah takdirkan sunnah pergiliran terjadi, orang kafir yang mimpin dunia, belum pun 100 tahun, atau katakanlah sekarang 100 tahun persis ya, umat Islam dalam kondisi kalah, tentu mereka tidak meneruskan sistem iman tauhid. Tidak mungkin mereka mau meneruskan sistem iman tauhid. Sebab mereka beriman tidak, bertauhid tidak. Berarti yang mereka perkenalkan sistem apa? Ya sistem kafir. Sistem syirik yang sudah menjadi fondasi kehidupan mereka. Kekufuran dan kesyirikan. Dan yang lebih mengerikan lagi, selanjutnya kaum kafir Yahudi nasional ini merancang, membangun dan mengopohkan tegaknya sistem kafir syirik yang mereka namakan novus ordo seclorum. Bahasa latin ini Pak. Dari mana kita dapatkan kata-kata novus ordo seclorum ini? Dari kertas ini Pak. Tau kertas apa ini? Hah? Uang dolar itu ya. Kalau uang cepat lah kita ngerti ya. Tapi ini hanya dalam uang satu dolar. Kalau di lima dolar, sepuluh dolar, dua puluh dolar, seratus dolar, tidak ada. Pecahannya, pecahan satu dolar. Ada gambar ini. Tulisannya the great seal. Seal itu stempel. Matrei. Great itu agung, mulia. Jadi stempel yang mulia, stempel yang agung. Gambarnya adalah sebuah piramida tunggal, terpotong bagian atasnya. Lalu di atas piramida itu ada segitiga. Yang segitiga itu cocok untuk menjadi pucuk piramida itu, tapi sengaja tidak ditempelkan. Seperti ingin mengatakan, pucuknya belum datang. Belum mendarat. Belum landing. Dan di dalam segitiga itu ada gambar mata tunggal. Dan di sekitar mata tunggal bersegitiga ini, ada garis-garis mengisyaratkan mata itu sumber cahaya. Sumber petunjuk, sumber bimbingan. Dan bagi kita umat Islam, simbol mata sebelah, mata tunggal itu simbol apa? Dajjal. Nabi bersabda, Innahu a'war laini wa inna rabbakum laysa bi'a'war. Sesungguhnya dajjal itu bermata sebelah, sedangkan rabbakalian Allah ta'ala tidak bermata sebelah. Jadi dengan kata lain, mereka ingin membangun sebuah kehidupan di mana seluruh populasi planet bumi ini masuk ke dalam kotak tunggal piramida ini, berpemimpinkan si mata tunggal. Dan mereka kasih nama novus ordo seclorum. Apa artinya? Novus artinya new, baru. Ordo artinya order, tatanan. Seclorum artinya secular, artinya world, dunia. Novus ordo seclorum maknanya new world, order. Tatanan dunia, baru. Jadi mereka ingin bikin tatanan dunia baru yang meninggalkan sistem iman tauhid sama sekali. di mana si mata sebelah ini di ucapkan kalimat unwedqueptis terhadapnya. Apa artinya? He has favored our undertaking. Dia, si mata sebelah ini telah meridui, meridui berbagai upaya kami. Upaya apa? Upaya memasukkan semua populasi planet bumi ini dalam satu piramida tunggal untuk rela dipimpin oleh si mata sebelah dajjal. Rob palsu. Karenanya, tatanan dunia baru ini tiada lain adalah sistem dajjal. Dajjalnya belum muncul, Pak. Tapi sistemnya sudah berdiri. Dan, tatanan dunia ini sejatinya dipersiapkan untuk menggelar karpet merah menyambut hadirnya the Messiah, al-Masih, juru selamat palsu yang mereka namakan dajjal. Dan kita belajar dari hadis-hadis Nabi. Siri dajjal, kalau nanti muncul, dia akan mengatakan kalimat yang mirip seperti kalimatnya Fir'aun. Apa dia bilang? Ana rabbukum, aku rabb kalian. Dan barang siapa yang didatangi oleh dajjal menyatakan, ancar rabbuna, engkau rabb kami, tolonglah kami. Diberi surga sama dia. Diberi surga sama dia. Tapi barang siapa yang mengatakan Rabbun Allah anta al-Masihud dajjal, diberi neraka sama dia. Jadi yang menurut sama dajjal, dikasih kemudahan-kemudahan. Yang tidak menurut sama dajjal, dikasih kesulitan. Dajjalnya belum muncul, sistemnya ada. Nah, dalam sistem dunia sekarang ini, siapa yang menurut dengan sistem ini, dipuji-puji, diberi, apa namanya, kesenangan dunia. Tapi siapa yang tidak mau menurut kepada sistem ini, minimal, dikasih stempel. Radikalis, fundamentalis, teroris, ekstremis, ya. Maksimal diapakan? Disuntik vaksin. Supaya apa-apa yang menurut. Sekarang ini kan programnya mereka ingin bikin vaksin yang namanya microchip, Pak. Jadi nanti vaksin itu, bukan disuntikkan, Pak, tapi dimasukkan dalam bentuk chip kecil dalam tubuh manusia. Dikasih nama ID2020. Jadi target mereka 2020 ini. Nanti lewat chip itu, bukan hanya vaksinnya masuk, tapi juga nomor rekening masuk. Ya. Alat pemantauan. Ada di mana orang itu? Kalau menurut orang itu, tiba-tiba rekeningnya gemuk. Kalau tidak menurut, tiba-tiba rekeningnya nol. Itu minimal. Maksimal lewat alat itu, tiba-tiba nyetrum-nyetrum dia. Tidak sadar. Kesakitan. Kalau perlu dimatikan lewat jarak jauh. Na'udzubillahimindalik. Ini dunia kita sekarang, Pak. Ini dunia kita sekarang. Jadi saudara ku rahimu wa kumullah, Ahmad Thompson, penulis muslim berkebangsaan Inggris, menulis buku judulnya Dajjal the Antichrist. Gambar depannya, The Great Seal tadi, Pak. Dari uang satu dolar itu. Sudah ditentimakan bahasa Indonesia dengan judul sistem Dajjal. Cuma sayang, tahun 2013 terbit buku ini, sekarang tidak ada di berbagai toko, tidak ada. Isi buku ini adalah menguat akar krisis yang menjelma secara global di berbagai bidang kehidupan. dipreteli satu-satu sama Ahmad Thompson tentang sistem hukum dunia sekarang yang ternyata berfondasikan kekufuran Dajjal. Sistem politik dunia sekarang yang ternyata berfondasikan kekufuran sistem Dajjal. Bidang ekonomi, bidang budaya, bidang medis, bidang macam-macam, semua bidang. Sudah dipreteli sama dia. Makanya saya curiga buku ini tidak ada sekarang karena sudah diborong sama sistem Dajjal. Atau antek-anteknya sistem Dajjal. Karena mereka tidak ingin manusia sadar tentang kondisi dunia yang sebenarnya. Nah, jadi saudara kurahimakumullah, sistem kafir yang mereka perkenalkan kepada kita sekarang ini mengarah menjadi sistem Dajjal. dan sebuah lembaga internasional yang katanya menghimpun berbagai bangsa-bangsa dunia ini dengan gambar seperti ini. Ini cuma gambar di depan layarnya, Pak. Tapi gambar sebenarnya adalah Nos. Novus Ordo Seclorum. Ini gambar sebenarnya yang mereka ingin wujudkan. Bagaimana supaya semua populasi planet bumi ini tunduk kepada kemauan sistem-sistem mereka. dan saudara kurahimakumullah, mereka sadar sesadar-sadarnya. Cuma satu pihak yang bisa menjadi penghalang mereka. yaitu pihak dinullah, Allah subhanahu wa ta'ala. Dan siapapun muslim yang komitmen dengan dinullah. Tapi kalau muslim yang tidak komitmen dengan dinullah, bagi mereka bukan penghalang. Kalau perlu mereka rekrut. Mereka jadikan bagian dari mereka. Karena apa? Karena bagus ada muslim-muslim, labelnya muslim, tapi nurutnya sama sistem dajjal. Senang lah mereka. Karena itu jadi sampel kan untuk membuat ragu muslim-muslim lainnya yang ingin komitmen dengan dinullah. Nah jadi saudara kurahimakumullah, akhirnya nabi sampai mengatakan, bukan saja kalian harus segera beramal sebelum datangnya aneka fitnah seperti malam yang gelap bulita. Tapi nabi sampai menggambarkan fenomena apa yang bakal muncul kalau era itu datang. Di pagi hari seseorang masih mu'min, beriman, sore harinya menjadi kafir. Di sore hari seseorang masih mu'min, beriman, pagi harinya jadi kafir. Jelas nabi menggunakan kalimat pagi beriman, sore kafir. Sore beriman, pagi kafir. Nabi tidak menggunakan kalimat pagi berbuat baik, sore berbuat jahat. Sore berbuat baik, pagi berbuat jahat. Perbandingannya bukan amal baik dan amal jahat, Pak. Tapi perbandingannya masih beriman dengan menjadi kafir. Dan itu terjadi karena apa? Orang itu rela menjual dinnya untuk mengejar kenikmatan dunia yang sementara. Padahal din itu bakho, ayat abadi untuk keselamatan bakho di akhirat gelap nanti. Jadi, sedemikian masif dan destruktifnya badai fitnah yang ada sehingga ancaman bagi umat Islam bukan terjerumus dalam dosa kecil lagi. Bahkan bukan dosa besar. tetapi dosa yang para ulama menyebutnya dengan sebutan nawakidul iman. Pembatal keimanan. Inilah puncak kegelapan babak keempat itu. Jadi, ketahui lah ada jenis dosa yang kelasnya bukan dosa kecil, Pak. Bukan dosa besar. Tapi dosa yang kalau dikerjakan, diucapkan oleh seorang muslim, batal imannya. Perlu contoh. Ibu-ibu perlu contoh? Perlu contoh? Dosa pembatal keimanan? Perlu? Siap? Siap nggak siap ya? Namanya ilmu ya? Oke, contoh pertama. Seorang mengaku muslim, mengucapkan kalimat semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar, ini termasuk cukup bisa mengantarkan dia terjerumus dalam nawakidul iman, pembatal keimanan. Dari mana dalilnya? Silahkan catat. Ali Imran 19. Ayat itu, Allah berfirman, inna dina inda allahil islam. Sesungguhnya, din yang Allah ridai di sisinya, hanyalah islam. Tidak mungkin seorang muslim pernah baca ayat ini, lalu dengan nekatnya, dia merasa lebih cerdas dari Allah. Lebih arif dari Allah. sehingga dia mengatakan, ah, ndaklah. Allah tidak mungkin cuma ridau dengan islam. Semua agama baik, semua agama sama, semua agama benar. Pernah dengar orang mengaku muslim mengucapkan kalimat seperti itu? Pernah ya. Dan kalau kita termasuk pernah mengucapkannya, segeralah bertawabat. Yang mumpung masih ada nyawa, masih ada waktu. Tidak kuas dengan satu ayat itu, ada ayat kedua Pak. Ali Imran 85. Allah SWT berfirman, وَمَيْ يَبْتَغِيْ غَيْرُ الْإِسْمَا مِدِينًا فَلَيْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِيْا خَاسِرِينَ Barang siapa mencari selain islam sebagai din, jalan agama hidup, jalan hidup, agama bagi dia, tidak akan diterima. Sekali-kali tidak akan diterima. Dan dia di akhirat tergolong orang yang merugi. kurang jelas apa ayat ini? Tidak kuas juga. Ada satu lagi. Jadi tiga dalilnya saya berikan. Yang ketiga, Al-Hijr, ayat dua. Allah berfirman, رُبَمَا يَوَدْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ Kelak nanti di akhirat. Seringkali orang-orang kafir itu berandai-andai sewaktu di dunia menjadi muslim. Di situ dia baru sadar salah pilih din. Alhamdulillah, kita termasuk kaum muslimin. Kita harus syukuri ini, Pak. Makanya dari sekian banyak nekmat, kita harus senantiasa mensyukuri nekmat terbesar. Apa itu? Nekmatul iman wal-islam. Tidak ada tandingannya. Itu contoh pertama. Contoh kedua, nawakilul iman adalah اِسْتِهْزَعُ بِدِّينَ mengolok-olok agama. Itu termasuk dosa yang kelasnya bukan kelas ringan. Kelas berat. Membatalkan keimanan. Dalilnya, اَتْتَوْبَ حَيْتِ 65-66. Di dalam ayat itu, Allah mengatakan yang artinya, apakah dengan ayat Allah dan Rasulullah, kalian ingin bergurau. قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِمَانِكُمْ Sungguh kalian telah kafir setelah tadinya kalian beriman. Batal imannya, Pak. Dan hari ini, orang mengolok-olok agama ada atau tidak, Pak? Ada atau tidak? Ada. Banyak sekali orang sekarang mengolok-olok agama. na'uzubillahimiddalik. Karenanya kita hati-hati ya, jangan terlibat. Sama sekali. Bahkan kalau kita ditakdirkan nonton televisi, ada standing comedy, stand up comedy, lalu ada pelawak yang dalam lawakannya kadang-kadang dia ingin merasa lebih menarik, dia olok-olok agama. kalau kita ikut tertawa, dosa kita dengan dosa dia sama. na'uzubillahimiddalik. Segera matikan televisi. Atau minimal, tinggalkan televisi. Jangan dengarkan lagi. Baik. Nah, jadi saudara kurahimakumullah, ini soal fitnah akhir zaman.